Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan peringatan keras kepada masyarakat. Luhut meminta agar masyarakat menahan diri untuk bepergian ke luar negeri untuk sementara waktu. Ini karena tingginya angka kasus COVID-19 yang didominasi dari pelaku perjalanan luar negeri. Hal tersebut disampaikan Luhut Binsar Panjaitan saat ditemui musterahat terbatas di kantor presiden seminggu sore. Bagi siapapun yang kembali dari luar negeri wajib hukumnya untuk menjalani masa perantina minimal 7 hari. Tak terkecuali bagi para pejabat pemerintah. Per 9 Januari 2022 kasus COVID-19 di Jakarta tercatat ada 393. Dimana 300 kasus disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Di Indonesia hari ini setelah saya sampaikan sebelumnya bahwa tren peningkatan kasus COVID-19 disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Dan Presiden secara spesifik menekankan ini tadi. Untuk kita dianjurkan menahan diri dulu beberapa minggu ke depan untuk tidak ke luar negeri. Kasus konfirmasi PPLN inilah mendominasi proporsi kasus harian di Indonesia hingga menyebabkan kenaikan kasus aktif dan perawatan pasien di Jawa-Bali yang lagi-lagi disebabkan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Pada 9 Januari lalu misalnya di Jakarta dari 393 kasus yang terjadi hampir 300 kasus diantaranya disebabkan oleh para pelaku perjalanan dari luar negeri. Jadi sekali lagi kami mohon teman-teman sekalian untuk menahan diri dulu untuk pergi ke perjalanan luar negeri kecuali sangat-sangat penting. Dari penjelasan di atas rasanya tidak salah pemerintah memberikan perhatian khusus sejak awal Natal Tongbaru yang lalu. Kemarin para pelaku perjalanan ini buktinya telah banyak kembali membawa banyak masalah mengenai Omicron ini. Terima kasih telah menonton!